Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara setiap sebuah printer Epson Tipenya adalah L310 Kasusnya adalah Error ya Cuman Errornya kita langsung saja ya Kita hidupkan dulu nanti ketahuan errornya Oke langsung saja Namun sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf karena disini pengen jalan besar Dari suara-suara nyaring atau segera motor atau mobil itu sangka sekali Jadi harap dimaklum Kita hidupkan ya Kita hidupkan Perhatikan Errornya dan suaranya ya Nah seperti itu ya Bunyinya nyaring ya Atau keras Berisik Ketika dihidupkan langsung bunyi Set Nyet Set Kurang lebih seperti ya Set Nyet Kita pulangi lagi ya Perhatikan Kita hidupi lagi Nah Suara nyaring Set Langsung Error ya Nah ini biasanya Perangkat kerasnya ya Bukan software Tapi perangkat kerasnya Apakah mekaniknya atau apanya Nanti kita cek Kita bongkar dulu ya Nanti baru kita tahu Apanya yang bermasalah ya Oke langsung saja ya Kita matikan dulu baru kita bongkar Nah yang cara bongkarnya adalah Disini ada baut Ini ya Ini ada baut Satu Dua Nah ini masih segel ya Segel dari Epson Ya segel masih seperti Epson ya Belum pernah dibuka Nah perhatikan dalamnya Tidak ada yang Tidak ada yang Bermasalah Sepertinya ya Cuman nyatanya seperti itu Ada bunyi keras Tidak ada yang putus ya Nah langsung saja Kita bongkar ya Kita buka ini bautnya Dua ini Ini sudah saya Buka Bautnya ya Saya buka bautnya Oke Sekarang kita angkat ya Kita angkat ini Oh iya Ini Kita lepas dulu ya Lupa tadi Lepas Kabel powernya Sekarang kita buka Seperti ini Nah untuk Buka ini adalah Kita buka ini dulu ya Kita angkat Ya Angkat Kemudian ini Kita dorong ke sana ya Nah Nah seperti itu Baru kita Ini Kita Geser ke kiri ya Untuk membukanya Seperti ini Nah seperti itu Cara membuka Scannernya Oke Baru kita Cek-cek Nah Kita cek Cek Apa yang Bermasalah Nanti Kita cek Bagian di sini ya Kita cek Bagian di sini Apakah ada yang Bermasalah Atau tidak ya Jadi untuk Cek ini Kita bongkar di sini Kita buka Bautnya di sini Buka ini dulu Baru bisa Ngelepas di sini Cek Mekaniknya Atau bermasalah Atau tidak Oke Teman-teman Tadinya Tadinya mau Bongkar ini ya Mau buka Apa namanya Ini Oh Mau ngecek Bagian sini Apa Rollnya patah Atau bagaimana Ya Cuman setelah Saya perhatikan Belum sempat Saya buka ya Belum saya Sempat buka ini Coba Perhatikan Ini ya Perhatikan Ini ya Kerit ini ya Keritnya ini ya Perhatikan Tuh Perhatikan keritnya Longgar ya Perhatikan keritnya Longgar sekali Nah Longgar ini ya Menyebabkan Bunyi yang keras tadi ya Longgar ini Nah Nah seharusnya Ini kan kencang ya Masa seperti ini Nah bisa ditarik-tarik Sepertinya Seharusnya Kerit itu kencang Ini Ini yang mencurigakan ya Mencurigakan Ini yang mencurigakan Penyebab dari Punya set Itu tadi ya Nah Cara mengatasi ya Cara mengatasi Ini Kendor ini Perhatikan di sini Perhatikan di sini Ini ya Ini Di sini ada Baut ya Di sini ada Baut Nah ini kita longgari ya Ada baut di sini Kita longgari Bentar ya Kita longgari Ya Di sini ya Kelihatan nggak Ini ya Kita longgari Bautnya Ini Obeng Plus Kita longgari Nah Perhatikan di sini ya Apa yang terjadi Setelah kita longgari Bautnya ini ya Nah Sudah diperhatikan Ini Bisa longgari Perhatikan Sudah kencang kembali ya Ya Benar tidak Ini sudah kencang kembali Tadi Ini bisa ditarik ya Ini sudah kencang Ya Ya Sudah kencang Bawah kencang Kalau tadi kan longgar ya Nah Ini solusinya Kerit ini Untuk mengencangkan kerit ini ya Tadi kan longgar Nah setelah Kencang kembali Kita Baut lagi ya Kita kencangi lagi Baut yang ada di sini Ya Kita kencangi lagi Sekencang-kencangnya Supaya Tidak longgar lagi ya Oke sudah Kita kencang ya Nah sekarang kita Rakit lagi ya Kita rakit lagi Oke Kita rakit lagi Oke Ini masukkan sini dulu ya Bagian sini Ini ya Lobang yang ini Lobang ini ya Masukkan Tidak kelihatan ya Nah Lobang yang ini Lobang ini Masukkan di Yang ini ya Nah Nah setelah masuk ya Nah ini sudah masuk ya Sudah masuk Nah baru kita Pasang fleksibel Yang bagian bawah dulu ya Bagian bawah dulu Ini yang dua Ini jangan sampai terlipat ya Ini Jangan sampai terlipat Kalau ada salah satu yang terlipat Maka akan error ya Nah kita pasang Cara memasang Fleksibel yang dua ini Ini kita tarik ya Sedikit ya Angkat sedikit Angkat Baru tarik Nah terbuka sedikit ya Nah baru kita pasang Untuk mempermudah kita masang ya Jangan sampai Miring masanya ya Harus benar-benar pas Nah Sebelah sini dulu dipasang Baru sebelahnya Ini harus Teliti ya Harus pelan-pelan Kalau sudah lurus Baru didorong Perhatikan Pasangannya ya Sudah bagus ya Nah baru terakhir Kita pasang yang Disini ya Nah seperti itu Baru kita Tutup ini Nah sudah Rapat ya Setelah itu Baru kita Tutup Ya Kita tutup Kita geser-geser Nah ini sudah Menutup ya Perhatikan ini Masih belum bisa Tertutup Nah ini Kita geser-geser Kiri-kanan ya Nah Sepertinya Nah Rapat sudah ya Nah setelah itu Kita tutup Ininya Kita pasang Ya Pasang Kabel powernya Sekarang kita hidupkan Bagaimana hasilnya Semoga Semoga Terselesaikan ya Kasusnya Apakah bunyi Oke Sudah tidak bunyi lagi ya Cuman ini Menyala Ini Menyalanya saya Belum cek Apa sebabnya Menyala Tapi yang jelas Ketika hidupkan Hidupkan Power ini Tidak ada suara lagi ya Nah itu Poin nomor satu ya Setelah kita hidupkan Sudah tidak ada suara yang Set gitu ya Nah ini sudah normal Kita tes Kopi ya Apakah bisa untuk kopi ini Yang menyala seperti ini Kita tes Untuk kopi Ternyata Anunya tidak ada ini ya Penyangganya Oke Kita kasih banyak kertas saja Sebentar ya Siapa ganjarnya Nah kita ginkan saja Seperti itu Kita tes Nah sudah ada kertas Anunya ya Kertas Kertas kopi Ternyata saja Kita tes Kopi hitam Tidak error ya Cek lagi Kopi hitam Oke Sudah tidak error ya Ini Sudah bisa nge-print Cuman hasilnya Tidak ada ya Hasilnya tidak ada Padahal Tidak ada ya Kertasnya Ini kita kopi Cuman kok hasilnya tidak ada Nah ini tinggal Mau perbaiki hasilnya ya Hasil daripada Printer ini Coba kita tes Warna ya Apakah keluar tidak Tes kopi warna Kalau mengopi warna Agak lama ya Keluarnya Soalnya Warna Nah ini Keluar sudah Berarti hitamnya Berarti hitamnya Sama kali Tidak keluar Tapi warnanya Keluar ya Oke Kita cancel saja Supaya untuk bercepat Nah ini hasilnya Perhatikan Wah Warnanya Ini Kopi warna ya Jadi dia Kalau warna hitam Menjadi kebiru-biruan Gitu ya Nah cuman Warnanya keluar ya Jadi Yang menyebabkan error tadi Carit ya Caritnya Error Caritnya error Caritnya Logar Jadi kita kencengi Nah Sekarang sudah tidak error lagi Semoga Bermanfaat Mudah-mudahan teman-teman ya Punya kasus seperti ini Jadi bisa Menyerpis Seperti saya ini Semoga bermanfaat Wabilai topik wal hidayahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh